Akhir-akhir ini ramai soal tato di tubuh pedangdut Ayu Ting Ting. Banyak yang penasaran apakah tato di tubuh sahabat Boy William itu permanen atau tidak. Memang Ayu Ting Ting kerap memamerkan diri bertato. Sempat pamer di dada lalu di bagian pinggangnya. Ayu Ting Ting juga memperlihatkan tato lain kalau mengunggah foto memakai dress hitam tanpa lengah. Dia berpose seraya memamerkan tato barunya di bagian lengan kirinya. Meski begitu, Ayu Ting Ting sempat memberikan fakta terkait tato itu. Dia memperlihatkan proses pembuatan tato-nya tersebut. Ternyata tato tersebut bukanlah tato permanen, melainkan stiker tato atau tato temporer. Alhasil postingan itu pun ramai dikomentari para artis. Seperti Hesti Purwadinata yang berkomentar untuk request tato di tubuh Ayu Ting Ting untuk berpindah ke bagian sikut. Bahkan, stylist Sang Pedangdut juga ikut mengomentari tato Ayu Ting Ting yang bisa berpindah-pindah. Mengutip banjarmasinpost.co.id memang sebelumnya ramai jadi sorotan, Ayu Ting Ting pamer tato di tubuhnya. Tato tersebut berada di titik spot pinggang sisi kanan badan. Tak ayal, tato Ayu Ting Ting cukup mengejutkan publik. Walaupun hanya sekedar tato tempelan yang bisa dihapus kapan saja, namun keberadaannya itu tetap mencuri perhatian. Hal ini diketahui dari komentar warganet dalam postingan Sang Pedangdut melalui akun Instagram pribadinya at Ayu Ting Ting 92. Tak ayal, ada yang kagum melihat tato baru Ayu Ting Ting tersebut. Namun, ada pula yang tidak suka melihat Ayu memakai tato di badannya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjarmasinpost. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.